Perumbulokan Wil Lampung resmi menyalurkan bantuan beras untuk warga miskin di Provinsi Lampung. Pelepasan bantuan pangan ini digelar di Gudang Bulog Campang Raya, Bandar Lampung, Jumat 15 September 2023. Setiap keluarga penerima manfaat atau KPM mendapat beras sebanyak 10 kg untuk alokasi bulan September, Oktober, dan November 2023. PLT Pimpinan Wilayah Perumbulokan Wil Lampung, Nurman Susilo mengatakan bansos beras ini merupakan cadangan pangan pemerintah atau CPP tahap 2. Di Lampung, total penerima bansos beras sebanyak 830.789 penerima bantuan pangan, PBP, yang tersebar di 15 kabupaten, kota. Sedangkan untuk hari ini akan disalurkan beras sebanyak 137.370 kg untuk PBP, Kota Bandar Lampung, dan 63.150 kg untuk pemerintah. Selain bantuan beras, perumbulokan Wil Lampung akan tetap meneruskan pelaksanaan SPKP yang dari awal tahun telah berjalan sampai dengan saat ini sebesar 19.503 ton. Nurman menyebut penyaluran bansos ini untuk pengendalian inflasi dan juga menyikapi kondisi harga beras yang terus merangkat naik. Ada pun total bantuan beras yang disalurkan sebanyak 8.370 ton per bulan. Sehingga total selama 3 bulan sebanyak 24.923 ton. Nurman menjelaskan, bantuan pangan dari pemerintah ini merupakan program nasional yang dilakukan sesuai dengan instruksi Presiden R.I. Jokowi Dodo. Sementara asisten bidang perekonomian dan pembangunan pemprov Lampung Kusnardi berharap bansos beras ini dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok selama 3 bulan ke depan. Sementara asisten bidang pangan dari pemerintah ini juga masih ada yang di jalan. Dan juga dari pemerintahan dengan I. Dari pemerintah selama 2 bulan. Dari Bandar Lampung, Tampan Fernando Hasugian rilis IDTV melaporkan.